Selamat datang di Wibus Center Tempatnya alur cerita Manhua terbaru Oke bos, kembali lagi di alur cerita Manhua terbaru Yaitu Restoran Underworld Li Kangjin kemarin masih magang di General Trading Dan ia ketemu hantu Ibu Sonseo Yang mengajarinya untuk membuat Soto Taucho Dan Li Kangjin langsung jualan Soto Taucho di Restoran Underworld Dan oke, seperti apa kisah selanjutnya dari Li Kangjin Kita langsung ajalah di Capcus Dan oke, scene pun berpindah Di tempat magang General Trading Li Kangjin mau mempicarakan tentang keputusannya Untuk menolak tawaran dari General Trading Untuk saat ini, ia masih fokus untuk menyelesaikan kuliahnya dulu Dan menjadi seorang chef di Restoran Underworld Wah, itu cukup disayangkan ya Tapi Pak Ganjar senang dengan keputusan Li Kangjin Anak muda memang harus punya misinya sendiri Pak Ganjar pun bertanya Apa kau punya menu baru di Restoranmu? Ya, soalnya Ia mau reservasi lagi Nanti ya, nanti jam 5 sore Ia mau makan di situ dengan 5 orang Wah, siap Pak Manager Akan aku siapkan Mbak Suha dan Pak Bowo pun sama Ia mau reservasi juga Soalnya Ia tahu dari Manager Marketing Kalau ada suatu taucho di Restorannya Li Kangjin Itu sepertinya enak ya Tapi di situ ada Dong Hai Dong Hai tampak tidak suka dengan Li Kangjin Saat ini Ia harus kerja keras Sedangkan Li Kangjin Malah asyik ngobrol Wadidaw Bangke bener itu orang Pak Ganjar pun ngomong sama Pak Bowo Untuk membawa soju yang enak Ya, bawa soju yang besar ya Soalnya Di sini kan Pak Ganjar yang akan mentraktirnya ya Jadi yang lain juga harus bawa yang enak-enak Waduh-waduh malahan Wah, karyawan yang lain juga jadi minta soju sama Pak Bowo Waduh-waduh malahan minta semua Tapi Li Kangjin gak mau ya Ia gak usah dibawain soju Soalnya di warungnya udah ada banyak Dong Hai jadi kesal banget Dan melihat Li Kangjin akrab dengan para Manager Ia bener-bener tidak mengerti dengan pola pikir para seniornya itu Waduh-waduh malahan Dan oke Li Kangjin akan menyiapkan kerjaannya dulu Siap ya bos Akan aku tunggu kalian semua Kemudian Li Kangjin jalan bareng sama Dong Hai Ia mau fotokopi sama Dong Hai Woy Dong Hai Kau gak mau ikut makan bareng di restoranku Tanya Li Kangjin Waduh amat Aku tidak seperti para senior Yang mudah terkena bujuk rayu darimu Jangan buat trik murahan seperti itu Sehingga kau bisa menjadi seorang pegawai di general trading Ingat ini baik-baik Li Kangjin Dievaluasi hasil kerja nanti Kau akan tahu siapa yang serius Dan siapa yang main-main di sini Loh ini orang kenapa ada marah-marah Li Kangjin jadi bingung Wah beneran nih Hal yang tidak diinginkan Li Kangjin terjadi Ia membuat Dong Hai menjadi tidak nyaman Waduh-waduh gaswat malahan Li Kangjin takut ya Kalau nantinya si Dong Hai terkena dosa Dipotong dah JS Finansnya Ya aku harap ia akan baik-baik saja Walah Pak Chun yang ada di situ jadi bingung Nih anak bener-bener baik orangnya ternyata ya Kemudian Sin berpindah di restoran Underworld Di sore hari Li Kangjin langsung buka restoran Dengan menu spesial Yaitu Soto Tauco Dan banyak pelanggan manusia Yang merasakan Soto Tauco dari Li Kangjin Ini mirip sekali ya Dengan warteg nyanyongnya Sun Sai Yah rasanya benar-benar mirip ini Malahan ini bisa mengalahkan Rasa Soto Tauco yang ada di warteg itu Ini membuat para pelanggan di situ Jadi terkenang kembali dengan rasa Soto Tauco Yang ada di Budimpil Yah Li Kangjin pun senang sekali Dengan rasa dari Soto Tauco Yang dikontrol langsung oleh Ibu Son Seyo Mantap ini Yah rencananya akan sukses ini Sekarang tinggal nunggu respon dari anaknya Ibu Son Seyo Apakah ia masih memiliki niat untuk berjuang Dengan pelanggannya Ibu Son Seyo itu Atau ia langsung menyerah Ia akan melihat responnya nanti Kemudian di warteg Soto Tauco Ibu Dimpil Anaknya Ibu Son Seyo itu Bingung dengan pelanggannya yang tidak datang lagi Sudah beberapa hari ini Tidak ada banyak pelanggan yang datang kesini Ia jadi khawatir dengan masa depan wartegnya itu Dan itu dia ya Ada dua pelanggan yang masuk ke wartegnya Tapi malah salah Woy bukan disini cu Waduhnya di sebelah sono Soto Tauco yang enak itu ada di sebelah sana bos Bukan disini Walah-walah-walah Begitu ya Oke 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 Maaf ya bos Maaf salah alamat Jir malah salah alamat Apa maksudnya itu Apa ada restoran lain Yang buka Soto Tauco Bangke bener Karena aku cari Yah berani-berani ya Yang mengambil pelangganku Ini adalah warisan ibuku Tidak akan aku biarkan Warung ini tutup Gara-gara ada pesaing Harus gue bante ini Dan Mokedasin pun berpindah Saat ini Li Kang Jin sibuk sekali Jam 9 sampai jam 6 sore Magang di jendela trading Jam 9 malam Sampai jam 3 malam Buka warung Underworld Untuk para hantuk itu ya Dan juga untuk para manusia Yang mau merasakan Soto Tauco Dan di hari minggu Karena tradingnya tutup Li Kang Jin fun full day Dari pagi sampai pagi lagi Ia menjual Soto Tauco Untuk restoran Underworld Dan akhirnya Capek Pol Wala-wala Terima kasih ya Yongseo Kau mau membantuku Kalau tidak ada ente Para hantu-hantu Nggak kebagian makan lagi Waduh-waduh Ngeri ini mah Ya Tangan gue kan cuma dua ya Jadi gue capek banget ini Tidur cuma dua Sampai tiga jam sehari Ampun dah Kalau aku cari pegawai baru Gimana ya Yongsu Apakah kau tidak apa-apa Waduh Jangan bos Jangan-jangan Lebih baik Tidak usah cari pegawai baru Ini adalah restoran Yang selalu didatangi Para hantu Para hantu-hantu itu Akan selalu mampir di sini Dan tidak akan pernah Meninggalkan restoran ini Kalau kau mengangkat pegawai baru Nanti Ia tertekan Karena efek negatif Dari para hantu Ya Ia akan memiliki mata Yang bisa melihat Para hantu Di luar sono Walau-walau Gak Suatu itu bos Itu mengerikan Bagi dirinya Bisa-bisa Ia menjadi hantu Nantinya Walau-walau Gitu ya Malah nambah teman hantu Lantas Untuk masalah ini Kau punya ide apa Yongsu Gak Gak ada bos Berjuanglah sebaik Mungkin Jir malahkan Gak ada usul apapun Ya Andahlah Dan oke Sin pun berpindah Di hari minggu Disitu ada pelanggan manusia Yang makan Soto Ia mau nambah Suju Siap bos Kemudian Nenek Sonseo Menunjuk Suju Merk Bin Fin Ini adalah Kesukaannya Oke bos Setelah Diantar Suju Bin Fin Orang itu Senang sekali Karena ini Memang Suju Kesukaannya Kemudian Ada lagi Ibu-ibu Yang suka Nambah Tauco Ada juga Seorang bapak Yang suka Nambah Bawang Goreng Wah Semuanya Adalah Pelanggan Ibu Sonseo Yang dulu Ternyata Ibu Sonseo Masih Hafal Apa yang Disukai Oleh Pelanggan Pelanggannya Wah Kok Bisa Dia tahu Akan Hal itu Dia Kan Hantu Ya Apa Pelanggan Pelanggan Ini Ada Kalitanya Dengan Penyesalannya Sepertinya Penyesalan Yang membuatnya Tidak Bisa Naik Surga Karena Soto Tauco Miliknya Ini Wala Kemudian Ada Seseorang Yang Masuk Ke Warung Likang Jin Dan Ia Minta Soto Tauco Apa Masih Ada Soto Tauco Wah Ibu Sonseo Kaget Itu Adalah Anaknya Ya Itu Anaknya Namanya Adalah Han Seo Ia Datang Bersama Istrinya Itu Likang Jin Pun Menyiapkan Soto Tauco Spesial Untuk Anaknya Ibu Sonseo Dan Ternyata Sebelumnya Ia Telah Menyiapkan Soto Spesial Ini Tunggu Sebentar Ya Bos Saya Panaskan Dulu Oke Siap Rencananya Sukses Kemudian Ibu Sonseo Minta Sama Likang Jin Untuk Menambahkan Gula Satu Sendok Pada Supnya Itu Itu Adalah Rasa Yang Dizukai Oleh Anaknya Likang Jin Tolong Tolong Oke Siap Bos Ya Ibu Likang Jin Ingin Menggugah Selera Anaknya Itu Ia Akan Memberikan Cita Rasa Yang Sesuai Dengan Apa Yang Dia Inginkan Oke Siap Ibu Sonseo Dan Ini Dia Ini Adalah Soto Tauco Khas Ibu Dimpil Dengan Tambahan Kimchi Dan Juga Oseng Tau Tempe Wah Ini Menggiurkan Hanseo Dan Istrinya Menatap Dengan Takjub Dan Setelah Dimakan Sang Istri Kaget Hanseo Juga Kaget Ia Langsung Makan Dengan Lahap Ya Saking Lahapnya Ia Malah Makan Sambil Berdiri Waduh Dan Ia Membanting Mangkok Itu Begitu Ia Menghabiskan Soto Tau Connya Ya Ia Membanting Di Menjawab Ya Betul Aku Mengenal Ibumu Yaitu Hanseo Ia Adalah Pemilik Wartek Ibu Dimpil Dekat Trading General Waduh Malahan Ya Hanseo Pun Langsung Murung Ia Pun Menceritakan Kalau Ibunya Itu Telah Meninggoy Satu Tahun Yang Lalu Dan Sekarang Ia Telah Mewarisi Wartek Ibunya Ini Aku Memang Mengenal Ibumu Jadi Kita Ngobrol Sebentar Ya Kita Ngobrol Santai Sambil Minum Soju Kemudian Likangjin Menaruh Bir Yang Ia Campur Dengan Soju Dan Ia Melakukannya Seperti Yang Diajarkan Oleh Ibu Sonseo Hanseo Jadi Tau Kalau Itu Teknik Ibunya Apakah Benar-benar Kenal Dengan Ibuku Tapi Istri Hanseo Malah Marah Marah Ia Bodo Amat Dengan Likangjin Yang Kenal Sama Ibu Mertuanya Ya Itu Tidak Penting Yang Jelas Jangan Buka Suatu Tauco Yang Dekat Dengan Marung Kami Itu Melanggar Norma Itu Melanggar Etika Tolul Itu Sangat-sangat Melanggar Norma Pedagang Warteg Yaelah Mana Ada Yang Begituan Ucap Likangjin Ini Adalah Wilayah Kami Dan Ini Juga Resep Ibu Kami Kenapa Kau Mencuri Resep Kami Dan Juga Kau Mencuri Pelanggan Kau Benar Tidak Tau Malu Dimana Etik Kamu Dasar Pemuda Bodoh Waduh Tenang 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 Aku Tidak Bisa Tenang Ini Penghinaan Waduh Sudahlah Aku Bilang Tenang Ini Bukan Saatnya Untuk Bertengkar Jadi Diamlah Bentar Honsiu Jir Malah Malah Balik Maaf Tuan Dengan Ucapan Istriku Yang Kurang Sopan Itu Saya Minta Maaf Jika Anda Memang Membuat Soto Tau Co Ini Itu Artinya Anda Tau Kalau Pembuatannya Sangat Rumit Dan Sangat Sangat Butuh Kesabaran Untuk Membuat Sop Ini Kau Harus Bangun Dini Hari Untuk Menyiapkan Kaldunya Kau Juga Harus Memotong Bahan Bahan Yang Jumlahnya Sangat Banyak Dan Kau Juga Harus Menjaga Api Menjaga Api Tetap Menyala Dan Konsisten Sambil Mengaduk Anduk Dan Dengan Rutinitas Seperti Itu Apakah Sanggup Melakukannya Setiap Hari Aku Sih Santai Santai Aja Karena Aku Cuman Buat 50 Porsi Sehari Tapi Apakah Tidak Berpikir Tentang Ibumu Yang Selalu Melakukannya Selama 30 Tahun Di Hidupnya Itu Dia Melakukan Rutinitas Itu Setiap Hari Sampai Ia Mewariskannya Kepadamu Tapi Aku Kecewa Dengan Soto Tauco Buatan Itu Yang Malahan Mengandalkan Bumbu Instan Itu Berbeda Sekali Dengan Buatan Ibumu Yang Penuh Dengan Dedikasi Membuat Soto Tauco Untuk Pelanggannya Wah Mendengar Itu Hanseo Jadi Tertenggun Ia Jadi Teringat Dengan Ibunya Yang Selalu Memasak Soto Tauco Setiap Hari Dari Ia Kecil Sampai Sekarang Ia Selalu Berusaha Tanpa Mengeluh Hanseo Sadar Kalau Yang Ia Lakukan Terhadap Wartek Ibunya Itu Adalah Perbuatan Yang Salah Ya Gimana Lagi Sejak Kecil Ia Selalu Melihat Ibunya Sibuk Dengan Soto Tauco Ia Selalu Bekerja Keras Dan Ia Malah Main Main Sendiri Tapi Memang Sepertinya Aku Telah Membuatnya Kecewa Malah Malah Nangis Maaf Tuan Tapi Apa Aku Boleh Tahu Tentang Niatanmu Sebenarnya Apa Kau Melakukan Niatan Ini Untuk Menyaingiku Tuan Secara Teknis Aku Ingin Warung Kalian Tutup Soalnya Gak Guna Banget Makan Soto Tauco Dengan Rasa Payet Seperti Itu Daripada Buka Wartek Seperti Itu Lebih Baik Kalian Tutup Saja Akan Aku Gantikan Kalian Disini Jir Bangke Bener Tapi Han Sio Sekarang Sudah Sadar Kalau Dirinya Adalah Orang Yang Salah Selama Ini Yang Merasa Selalu Dekat Dengan Ibunya Tapi Karena Sifatnya Yang Tidak Mau Repot Jadi Ia Tidak Mau Membuat Kaldunya Sendiri Ia Selalu Mengandalkan Bumbu Instant Ini Salah Aku Tidak Mau Wartek Ibu Dimpil Tutup Kemudian Han Sio Mengambil Soju Dan Ia Meminumnya Dengan Penuh Percaya Diri Namamu Tuan Li Kangjin Kan Tapi Maaf Tuan Li Kangjin Wartek Ibu Dimpil Akan Tetap Buka Aku Akan Merebut Pelanggan Kami Lagi Dan Bersiap Tuan Wah Sepertinya Anda Sudah Bersemangat Oke Kalau Gitu Aku Akan Menantikannya Dan Oke Han Sio Dan Istrinya Pun Otw Pergi Ia Pun Berterima Kasih Sama Li Kangjin Terima Kasih Telah Mengenang Masa Lalu Dan Assalamualaikum Kemudian Li Kangjin Pun Meminta Ibu Sonseo Untuk Melihat Anaknya Sekarang Kau Akan Pergi Dari Dunia Ini Ibu Sonseo Jadi Cepatlah Temui Anakmu Itu Sebelum Kau Pergi Lah Pergi Pergi Kemana Emangnya Ya Kau Akan Tahu Sendiri Ibu Sonseo Oh Gitu Ya Terima Kasih Tuan Muda Kau Sangat Baik Hati Dan Oke Li Kangjin Pun Ditinggal Sendirian Di Restoran Underworld Restoran Pun Sepi Dan Akhirnya Tugas Berat Menanti Yaitu Cuci Piring Panjir Banyak Banget Cuci Ini Jadinya Dadah Udah Gitu Nanti Kan Harus Nyiapin Masakan Untuk Para Hantu Waduh Serasa Mau Jadi Hantu Aja Biar Tidak Capek Malah Malah Kan Mau Jadi Hantu Tapi Kemarin Yongsu Ngajarin Itu Ngajarin Sebuah Jurus Yaitu Jurus Memanggil Hantu Jika Ia Butuh Sesuatu Panggil Saja Namanya Yongsu Tiga Kali Maka Yongsu Akan Datang Dengan Sendirinya Oke Kalau Gitu Aku Akan Coba Bay Yongsu Bay Yongsu Bay Yongsu Tiba Tiba Shoot Muncul Si Yongsu Dengan Tampilan Hantunya Dan Twing Jadi Ganteng Lagi Waduh Kenapa Ini Kepala Aku Berisik Banget Ada Apa Si Kenapa Aku Memanggil Aku Seperti Itu Suaramu Itu Terlalu Keras Bos Malah Malahan Telinga Aku Busa Bundek Ini Mah Waduh Ini Darurat Yong Seyo Tolong Aku Tolong Tolong Ini Darurat Yaelah Gue Tadi Lagi Sama Ibu Son Seyo Kami Sedang Melihat Si Han Seyo Itu Membuat Kaldu Soto Tau Co Lah Malah Ente Panggil Oh Begitu Ya Maaf Soalnya Ini Keadaan Darurat Bos Apa Ada Apa Yang Darurat Aku Mau Minta Bantuanmu Untuk Membereskan Piring-piring kotor ini Ini terlalu banyak Jadi Tolong Ya Cuci bareng Ya Elah Cuman Cuci piring Doang Oke Lagas Ken Dan Oke Mereka Berduapun Cuci piring Sampai Bersih Dan Selesai Kemudian Yongso memegang pisau Ia minta sama Li Kang Jin Untuk Beli pisau Baru Aku Ingin Beli pisau Samamu Li Kang Jin Apa Kau Mau Mengantarku Walah Beli pisau Emangnya Hantu Bisa Beli pisau Ya makanya Aku minta Sama Ente Bos Barengan Sama Ente Biar Ente Yang beli Aku yang Milih Oh gitu ya Oke oke Nanti akan Aku temani Dan oke dah Siap Tapi Besok aja ya Besok Kalau libur Tapi aku Ingin kau Mengecek Kondisinya Sonseo Dulu Apa dia Sudah Dia Angkat ke Surga Atau Belum Lah Sebentar lagi Kan jam Sebelas Kenapa Aku malah Disuruh Untuk Menemu Ibu Sonseo Gimana Siente Yaelah Biar aku Semua Yang Urus Aku Sudah Mahir Ini Oke lah Kalau Gitu Dan Ya Li Kang Jin Pun Membuat Masakannya Sendiri Dan Sekarang Ia Sudah Mahir Memasak Ia Memasak Semua Makanan Itu Tanpa Buku Reset Dari Nonya Kim Bok Rai Mantap Sudah Sudah Ahli Ini Si Li Kang Jin Dan Ini dia Ini Hasilnya Lumayan Banyak Oke Kalau Gitu Untuk Memakan Masakan Pertamaku Ini Wala Ini Masakan Pertama Selain Dari Buku Reset Mantap Oke lah Akan Aku Langsung Panggil Kim Nonim Su Kim Nonim Su Kim Nonim Su Waduh Li Kang Jin Malah Memanggil Hantu Maiden Nonim Waduh Waduh Gile Ini Mah Dan Ternyata Ia Berfikir Kalau Ia Mau Memberi Makanan Kepada Non Nonim Dulu Biar Nanti Jam 11 Non Nonim Tidak Masuk Lagi Ke Restoran Biar Hantu Hantu Yang Lai Tidak Ketakutan Untuk Masuk Restorannya Wala Itu Ya Rencananya Dan Ternyata Wala Malah Gak Muncul Dimana Nonim Oke lah Panggil Lagi Kim Noni So He Kim Noni So He Kim Noni So He Wah Sepertinya Hantu Maiden Tidak Bisa Dipanggil Sembarangan Ya Yaudah Ditunggu Sampai Jam 11 Malam Akan Tetapi Aura Kegelapan Muncul Dan Itu Itu Adalah Nona Nonim Muncul Ia Muncul Dengan Cara Yang Sangat Menakutkan Gila Bener Auranya Sangat Pekat Sekali Aura Darkness Itu Wala Wala Ia Muncul Dengan Wujud Aslinya Mengerikan Bos Itu Mah Ia Langsung Menatap Kali Kang Jin Dengan Mata Putih Ia Kesal Banget Karena Membuat Kepalanya Berisik Kenapa Kok Berisik Sekali Koki Waduh Malah Akan Malah Malah Ampun 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 Menakutkan Ya Karena Li Kang Jin Ketakutan Jadinya Bersambung Wala 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 Bersambung Oke Kawan Semuanya Terima kasih Sudah Mau Menonton Wibu Center Tempatnya Lur Cerita Man Terbaru Oke Bos Terima Kasih Terima Kasih Sudah Mau Menonton Wibu Center Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Siap Terima Kasih Salam Cus Adiós Adiós